Haleluya, shalom Senang sekali duduk di pagi hari Menikmati segala keindahan Tuhan Ini rukun saya bagaimana dengan saudara Saya harap semua saudara baik-baik Dan memiliki rukun Yang terus bisa membangun Kehidupan rohani kita masing-masing Sangat indah kalau kita bisa Berada di dalam Satu rukun yang rukun Seperti gede-gede ini Semuanya rukun Hanya membutuhkan setiap hari Memang kalau kita diciptakan Dan kita tahu tujuan Allah Menciptakan kita Lalu kita berada dalam tujuan itu Pasti saudara kita tenang Sumber ketenangan Sebenarnya datang dari kita Dari kita memberikan ketenangan itu Tinggal kita menggunakannya Mengambilnya Jangan ada satupun diantara kita Yang tidak merasa tenang hatinya Ketenangan diperoleh Dari pengampunan yang Allah Setelah kerjakan lewat Yesus Kristus Di jual kita Dia mati untuk kita Supaya mengampuni kita semuanya Tetapi kenapa Sebagian orang masih belum tahu Caranya mengalami pengampunan itu Padahal Tuhan sudah memberikan Kita hanya perlu Mengatakan Ampuni saya Tuhan Katakan bagian mana yang salah Di hadapan Tuhan Kalau saudara belum kenal Tuhan Undang dia Dia sudah mati Untuk saudara juga Katakan dalam hadum Aku percaya engkau Aku terima engkau Tinggal juga dalam hadum Maka dia akan menjadi Tuhan saudara juga Nah saudara itu begitu Gampangnya kita diampuni Dia mau mengampuni kita Cuma ada beberapa orang Yang tidak mampu Merasakan pengampunan yang langsung Karena apa? Tuhan bilang Kalau kamu sudah diampuni Perlu mengampuni orang lain juga Nah itu yang berat Bagi orang lain Nah kalau kita mau mengampuni Orang lain Gampang saudara Ucapkan aja Aku ampuni dia Singgungi dia Ajak bicara dia Ketika dia membutuhkan Sesuatu Sapa dia Bantu dia Maka semuanya Akan menjadi Satu rumpun Yang sungguh-sungguh Hidup Rumpun Nyaman Dan aman Biar kita semuanya Menjadi orang-orang Yang mempraktekkan Kebenaran Keriman Tuhan Karena ini salah satu Jalan Kebenaran Dan hidup Yang Tuhan Sintasidikan Bagi kita semua Bukankah ditulis dalam Yohanes 20 ayat 23 Jadi kalau kamu Mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan kalau kamu Mengampun Takan dosa Orang tetap ada Dosanya tetap ada Bahaya sekali Kalau kita tidak mengampuni Tetapi beruntung banget Kalau kita mengampuni Karena orang-orang sekitar Kita akan menerima Dampaknya Kita sudah diampuni Kita punya hak Dan kuasa Untuk diampuni orang lain Mari ciptakan Ketenangan dalam Judit saudara Mulailah Adik-adik Kalau saudara Belum bisa Memuji Tuhan Sendirian Bisa ikuti Dalam video saya ini Tiap hari saya terbikkan Ada di Youtube Ada di Instagram Ada di Facebook Bahkan ada di WhatsApp Biar semua saudara Bisa dapatkan info-info Yang jelas Dan Tuntunan Ayat-ayat Masjian Setiap hari Selalu Setiap saudara Yang ingin Memuji Tuhan Dan ingin Didoakan Bisa Make it Saya secara Private Supaya saudara Bisa didoakan Apakah mungkin Penuh dikongsi Jangan tanggung-tanggung Jangan ragu-ragu Saya bahas Saudara Saya bisa Didoakan Secara Private Kita nyanyi yuk Lalu kita berdoa ya Hatiku tenang Berada dekatku Jangan di arah Perlongatku Pertolongamu Tid-duk Atik Tid-duk 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.